Kita beralih ke informasi lainnya, detasmen khusus 88 anti-teror menembak mati terduga teroris IS di Kabupaten Luwu Utara Sabtu pagi. IS tewas saat berusaha melarikan diri. Jenazah terduga teroris berinisial IS tiba di rumah sakit polisi Bayangkara Makassar Sabtu malam. Tak ada pengamanan khusus dari aparat kepolisian, hanya garis polisi yang terbentang untuk menghalau pihak-pihak yang tidak berkepentingan. IS tewas tertembak timah panas karena melakukan perlawanan dengan tim Densus 88 di sebuah jalan desa saat melintas. Terduga teroris IS lari ketika melihat kendaraan milik tim Densus 88. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terdesak, terduga teroris melakukan perlawanan. Tim Densus 88 lantas menembakkan timah panas. Terduga teroris IS adalah jaringan Santoso yang masuk melalui perbatasan poso Sulawesi Tengah, dan Mamuju Utara, Sulawesi Barat yang telah lama diintai dan dikejar. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NAK. Dalam operasi penangkapan terduga teroris ini, polisi juga menyita barang bukti berupa satu pucuk pistol jenis Browning High Power Automatic Caliber 9mm, lima butir peluru, satu buah telpon genggam dan juga sebuah pisau lipat.